Intro Baik, selamat siang teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita mulai perbincangan dalam Bandung menjawab selanjutnya Untuk membahas tema yang akan kita bahas ya pada siang hari ini Yaitu adalah terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kota Bandung Dan telah hadir pada siang hari ini yaitu adalah Bapak Hendrawan Beliau adalah Inspektor Pembantu 1 Selamat siang Bapak, sehat Bapak? Alhamdulillah Kalau tadi kita bahasnya lebih mengenai budaya Ini upayanya upaya secara mungkin humanis begitu ke masyarakat Kalau ini tampaknya pengawasannya lebih ketat ini Oke, kemudian juga selain itu ada Bapak Riki selaku pengawas pemerintahan Madya Betul ya Pak ya, selamat siang Bapak sehat Pak? Sehat Alhamdulillah, semangat pagi Semangat pagi ya Pak ya Ini menarik pembahasan adalah mengenai pengawasan begitu di pemerintahan kota Bandung Mungkin Pak Hendrawan bisa menjelaskan di awal sebetulnya apa tupok sih dari rekan-rekan selama ini Untuk mengawasi jalannya pemerintahan di kota Bandung Bagaimana sih Pak tugasnya ini? Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepegawaian termasuk pengadaan pengelolaan barang Itu yang kami lakukan pengawasan Jadi program kami disamping melakukan pengawasan tahunan Kami juga ada beberapa kegiatan yang kita lakukan Yang pertama juga kita kawal kegiatan SPIP Tim pengawasan internal pemerintah Juga kita kawal juga kegiatan bersama-sama dengan tim sabar pungli Kemudian juga sosialisasi terhadap baik itu Di aparat kewilayahan Termasuk juga sosialisasi terhadap dinas pendidikan Ini yang telah kami lakukan sebelumnya Termasuk beberapa informasi-informasi dalam rangka pencegahan Sesuai dengan tugas kami Atau sesuai dengan perwal 1379 Pemusi kami juga disana ada juga sebagai Bisa memberikan tugas pembantuan Bisa memberikan fasilitasi Juga bisa melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah Agar jangan sampai muncul masalah di kemudian hari Padahal itu sekilas tugas-tugas kami Inspektorat Kota Bandung Dalam rangka menimbulkan atau mewujudkan Bandung yang bersih Bandung yang wilayah bebas korupsi-kolusi Bandung yang kota yang nyaman Bandung kota yang bersih Bebas korupsi dan kolusi Itu adalah target dan mungkin tugas utama Dari Inspektorat Kota Bandung Untuk mengawasi jalannya pemerintahan Kota Bandung Pak Riki mungkin bisa dijelaskan sejauh ini Pengawasan itu apa saja sih Pak? Baik terima kasih Sebetulnya sesuai dengan namanya Inspektorat ada melakukan sebuah inspeksi gitu Jadi Inspektorat ini terdiri dari beberapa personil yang cukup banyak Yang disebut dengan namanya aparat pengawas internal pemerintah Kami selain melakukan pengawasan Ada juga yang bersifat dengan pengawasan Unsur pengawasan ini pertama pengawasan rutin Terdiri dari beberapa teori atau kapasitas kami melakukan pengawasan Kedua reformasi birokrasi Kemudian yang terakhir penegakan integritas Jadi pengawasan secara umum kami melakukan Antara lain melakukan audit terhadap kinerja SKPD Audit itu dibagi lagi Pak Ada audit operasional Audit untuk tujuan tertentu dan audit kinerja Kami melakukan sudah tertuang di dalam program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Dimana seluruh perangkat daerah Sekarang namanya perangkat daerah Kami sudah terjadwal melakukan audit operasional Terhadap seluruh perangkat daerah yang ada di pemerintah kota Termasuk juga Penegakan integritas sampai sejauh mana Inspektorat melakukan pencegahan tindak pidana korupsinya Jadi sebetulnya kalau dirinci Tugas pengawasan kami itu lebih dari 15 poin tugas pengawasan Ini sesuai dengan Pemendagri 35 2018 Terkait yang namanya JAKWAS Atau kebijakan pengawasan Jadi ini memang seperti yang dikatakan tadi Inspektorat ini memiliki tugas untuk meninspeksi Atau itu tadi ya Mungkin mengawasi secara keseluruhan mengenai pemerintah di kota Bandung Tadi sempat Pak Hendrawan katakan ini juga ada kerjasama dengan tim Saber Pungli Untuk mengawasi supaya tidak ada mungkin adanya penghutan liar yang beredar di pemerintah kota Bandung Memang sejauh ini kerjasama ini memang sudah rutin Pak dilakukan Sekretarnya Saber Pungli kebetulan ada di Inspektorat Ini adalah sebuah program nasional dari Bapak Presiden kita Pak Jokowi Bahwa pembentukan tim Saber Pungli ini diantaranya pemerintah kota Kerjasama dengan pemerintah kota Inspektorat adalah sebagai tim untuk pencegahannya Jadi kami yang untuk mensosialisasikan bagaimana korupsi itu tidak boleh dilakukan Selain itu kami juga melakukan upaya juga ini merupakan program nasional Sudah ditandatanganinya MOU atau perjanjian kerjasama APIP dengan APH Aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat pendegang hukum Itu dengan kejaksaan dan dengan kepolisian Sehingga bagaimana peran APIP nanti untuk mencegah tindak pidana korupsi Mereduksi tindak pidana korupsi terhadap ASN pemerintah kota Bandung Apa yang menjadi pengaduan masyarakat atau yang disebut DUMAS Kami biasanya juga melakukan audit-audit DUMAS atau pemerintahan DUMAS Sebelum ke APH itu kami memproses terlebih dahulu Sehingga sifat koordinasi kami dengan APH Manakala APH juga menyerahkan ke kami Supaya diproses terlebih dahulu oleh APIP Laporan APIP ini nanti akan diteruskan kepada APH apabila itu pun diminta Jadi ini memang kalau bicara mengenai tim sabar pungli Sudah dari pemerintah pusat memang suatu program yang diharapkan bisa dilakukan juga di kota Bandung Pak Hendrawan bisa dijelaskan dengan tugas dari Inspektorat sendiri Untuk bisa mengawasi jalannya pemerintah kota Bandung Memang selama ini pernah tidak Pak ada mungkin temuan-temuan yang akhirnya ditemukan oleh teman-teman di lapangan Sejauh ini seperti apa sih Pak? Ya, dalam satu tahun ini kita melakukan program kerja pengawasan reguler Pengawasan tahunan lah Nah itu kami lakukan ke seluruh perangkat daerah Nah seperti sekarang ini kami juga sedang melakukan ada tim kami Baik itu dari beberapa tim Irban 1, Irban 3 Kita lakukan pengawasan baik di kesempatan maupun di perangkat daerah Dari hasil itu memang akan muncul NHP Ini hasil pemeriksaannya Dari NHP itu nanti muncul temuan Bu Nah temuan itu bisa ditidaklanjuti Terakhir hasilnya menghasilkan LHP nanti Laporan hasil pemeriksaan Laporan hasil pemeriksaan Nah dari LHP itu akan muncul beberapa temuan Itu selalu ada temuan Karena bagaimanapun juga tugas kami selaku mendampingi Tugas kami meluruskan Menyampaikan sesuai aturan yang sebenarnya Lalu kita sampaikan Oke Nah ketika misalkan ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran begitu ya Dung Memang biasanya upayanya apa saja Pak? Langkah apa yang biasanya dilakukan? Gini Pak Sebuah temuan itu kami biasa menyebut namanya sebuah kondisi dari perangkat daerah Kondisi atau temuan adalah merupakan sebuah evaluasi bagi perangkat daerah Untuk memperbaiki kinerja kedepannya Kinerja kedepan dievaluasi kami berikut kinerja anggaran atau kapasitas keuangan Sampai pada kinerja barang daerah, sumber daerah manusia dan kebijakannya Jadi sebetulnya kami punya peran sebagai consultant partner, quality insurance Kemudian juga sebagai apa namanya itu Pencegahan Artinya apa? Perangkat daerah ketika mendapatkan LHP dari kami Tentu disitu ada sebuah evaluasi yang harus diperbaiki oleh perangkat daerah Kami sudah memberikan rekomendasi di dalamnya Setiap kondisi atau temuan yang kami berikan melalui LHP Insya Allah itu pasti tidak akan cacat rekomendasi Artinya bisa ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu Kami sudah menyediakan sarananya yaitu namanya pemutahiran data Sampai nanti kepada gelar pengawasan Sehingga rapor masing-masing perangkat daerah Apa yang harus diperbaiki kinerjanya di dalam satu tahun anggaran Sudah tercemin di dalam LHP tersebut Kenapa demikian? Kami mencegah agar sebuah kondisi atau temuan ini tidak diketemukan lagi oleh pengawas eksternal lainnya Sehingga sebelum oleh pengawas eksternal kita upayakan kita gali dulu apa yang harus dievaluasi oleh perangkat daerah Ini adalah sebuah apa namanya pencegahan Sehingga ketika pengawas eksternal melakukan evaluasi Apa yang sudah kami lakukan evaluasi insya Allah pengawas eksternal akan menyerahkan kepada kami Tidak lagi dilakukan evaluasi oleh pengawas eksternal Ini ada tugas juga sebetulnya selain pengawasan kan ada audit ya Ini mungkin kita akrab mendengar kata-kata audit begitu Nah ini audit juga sering dilakukan Pak Biasanya audit-audit ini di perusahaan swasta Tapi ternyata di pemerintahan juga seperti itu pastinya ya Kami ini sebetulnya APIP ini aparat pengawas internal pemerintah Sama tugasnya dengan aparat pengawas eksternal lainnya Katakanlah BPK Karena outputnya sama adalah sebuah LHP Cuma kami lebih komprehensif Kalau misalnya BPK itu hanya fokus terhadap keuangan Kami audit kinerjanya ada Untuk pengaduan masyarakatnya melalui pemeriksaan khusus ada Untuk audit tujuan tertentunya ada Audit sumber daya manusianya ada Barang jasanya ada Barang daerahnya ada Kemudian sumber daya manusia ada Kebijakannya ada Apa yang harus dievaluasi terhadap regulasi pemerintah kota Misalnya itu kami lakukan itu semua Jadi bukan satu unsur saja Keuangan saja Jadi kami lebih sedikit komprehensif Lebih banyak Lebih banyak Jadi bukan hanya tadi yang dikatakan Kalau BPK hanya fokus terhadap keuangan Tapi kalau dari inspektorat Semua ini tampaknya menjadi pengawasan tersendiri Nah Pak Hendrawan mungkin bisa dijelaskan juga Sejauh ini dengan pengawasan-pengawasan yang sudah terus dilakukan Secara komprehensif Apa sebetulnya memang dari awal sudah menjadi target Dari pemerintah kota Bandung Selain berharap kota Bandung ini bebas kolusi dan korupsi Apa sebetulnya Pak yang menjadi target utama Sehingga kinerja dari inspektorat harus lebih luar biasa lagi Mengawasi pemerintah kota Bandung Ya terima kasih Jadi target kami Kalau memang dari tiap tahun itu temuan ini berkurang Dalam perangkat daerah itu sudah benar-benar melaksanakan Sesuai aturan itu kita berhasil Jadi kalau misalkan tahun ini ada temuan 5 Besok sudah 1 dan ini sudah dijalankan dengan baik Jadi berkurangnya temuan Kalau ketemuan itu banyak berarti kita belum benar Jadi harus ada pengurangan dari jumlah temuan-temuan Itu artinya sudah sesuai dengan target Tapi kalau misalkan masih ada temuan Berarti ini harus lebih pengawasan Kalau pun masih berarti kita evaluasi Karena di tatanan kami ada mekanisme yang harus kita perbaiki Oke baik Ini menarik ya artinya itu tadi Sebelum mungkin seperti yang Pak Riki katakan Sebelum akhirnya ada pihak eksternal lain yang melakukan pengawasan Kita sudah punya mungkin tim khusus nih untuk bisa mengawasi Evaluasi dulu begitu ya sebelum akhirnya dilakukan pengawasan dari eksternal Nah sejauh ini cukup optimal Pak langkah ini Pasti ini kan sudah dari zaman dulu memang sudah aturannya seperti ini gitu Pak Strategi kami begini Pak Di dalam satu tahun anggaran peningkatan kapasitas sumber daya manusia Baik itu pemeriksa dan pengawas yang kita miliki di inspektoran Kita lakukan diklat dan peningkatan melalui bintek-bintek Artinya apa? Kita untuk mengimbangi pengawas eksternal juga Terhadap kemampuan sumber daya manusianya Kenapa demikian? Sumber daya manusia inspektoran harus bisa mereduksi Pak Karena tadi saya katakan kita adalah consultant partner Kita quality insurance Kita adalah early warning sistemnya perangkat daerah Jadi bagaimana sebuah pengawasan Harapan inspektoran ke depan adalah justru yang dibutuhkan oleh perangkat daerah Pengawasan kita sudah beralih dari wasdog kepada kita pengawasan yang Kalau kita menamakan pengawasan yang bersahabat Bagaimana sebuah perangkat daerah itu perlu dievaluasi oleh inspektoran Bukan inspektor bukan lagi sesuatu hal yang harus ditakuti Jadi kepala perangkat daerah harus senang Harus butuh terhadap sebuah evaluasi kinerja perangkat daerahnya Juga kinerja bawahnya Bukan malah takut dengan inspektorat gitu ya Takut diaudit Tapi justru membutuhkan inspektorat untuk bisa mungkin menjadi acuan Ini kira-kira apa yang harus kita evaluasi Jadi partner gitu ya Antara tadi pemerintah asatuan SKPD begitu dengan itu tadi dengan inspektorat Nah Pak boleh mungkin sedikit saja bocoran Memang biasanya temuannya ada tuh seperti apa Karena kan ini bukan bicara mengenai keuangan saja Nah biasanya apa saja sih Pak temuan-temuannya ini Keluhannya yang ditemukan di lapangan Kita juga mencoba Tadi saya bilang selain kapasitas keuangan atau kapasitas anggaran Ada tiga faktor yang mendasari sebuah temuan Hanya kita unsur 3E Efektif, efisien, dan ekonomis Bagaimana pengelolaan barang milik daerah terhadap efisiensinya Terjadi enggak inefisiensi terhadap pengelolaan barang milik daerah Terhadap sumber daya manusia efisien enggak dia menggunakan Termasuk kapasitas anggaran Artinya apa? Kita akan mengevaluasi terhadap ruang-ruang pemborosan terhadap yang faktor 3E tadi Kalau misalnya kita bisa berhemat efisien Kenapa ini harus ada anggaran ini misalnya Kemudian juga tata cara peng-SPJ-nya Kemudian juga pengelolaannya Barang milik daerah harus dikelola secara baik dan benar Itu bagaimana? Kami yang mengevaluasi itu Sumber daya manusia misalnya di sebuah puskesmas Berapa sih kebutuhan dokter yang sebetulnya harus ada? Ketika puskesmas hanya satu dokter kita evaluasi Sehingga pelayanannya akan terhambat Karena disitu kami juga mengevaluasi yang namanya pelayanan publik Anggaran pun sama Berapa kapasitas yang sesungguhnya melalui budgeting, sirup terhadap anggaran di SKPD Makanya kami ada yang namanya review LKPD Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Review RPJMD Review RKS dan review-review lainnya termasuk LKIP Itulah untuk menghadapi bagaimana sebuah perangkat daerah tahun berikutnya akan lebih baik Jadi itu tadi yang dikatakan bahwa Mulai dari anggaran ini juga harus diperhitungkan sesuai dengan target atau tidak Sebetulnya yang dibutuhkan ini berapa? Sampai tadi ya ke fasilitas publik Puskesmas Kalau dirasa mungkin dokternya kurang Atau mungkin tenaga ahli medisnya kurang Ini yang nantinya akan jadi tugas dari inspektorat untuk memberikan evaluasi Begitu ya kepada itu tadi Fasilitas-fasilitas yang ada di kota Bandung Terutama bicara mengenai SKPD Nah Pak Hendrawan Ini kalau ke depannya dari inspektorat sendiri sebetulnya apa Pak? Target ke depannya yang akan terus dilakukan ini? Baik Terima kasih Saat ini kami sedang melakukan kegiatan sistem pengendalian Pelanggawasan Interen Pemerintah SPIP Salah satunya melakukan penilaian risiko Penilaian apa Pak? Risiko Risiko, oke Dalam penilaian risiko ini memang kami sedang memproses Perwal tentang management risiko ini Kita sedang melakukan itu Nah setelah itu terbit kami akan melakukan sosialisasi ke seluruh perangkat daerah Jadi nanti perangkat daerah akan tahu Dari sisi penganggaran apa sih yang harus dilihat Apa sih dampaknya Kalau dari sisi waktu Ini akan muncul efektif efisien nanti Kita akan buat itu Termasuk dengan angka-angka Kalau memang itu dipanjang terlalu tinggi risikonya kurangi Nah kita akan melakukan itu Termasuk juga kita mengundang ahli Nanti yang memang tahu persis tentang ini Tapi orang-orang kami akan seperti itu Sehingga terus pencegahan-pencegahan ini akan terus kami lakukan ke seluruh perangkat daerah Jadi wilayah birokrasi yang bersih Itu akan lambat-lambat akan bisa terwujud Oke jadi sekali lagi jangan sampai takut dengan inspektorat Tapi bersahabat dengan inspektorat begitu ya Untuk mengevaluasi bersama dari seluruh perangkat daerahnya dari Kota Bandung Kita berikan kesempatan untuk teman-teman wartawan bertanya Silahkan mengenai pengawasan pemerintahan Kota Bandung Dari media cetak, online, dan radio Mungkin ada pertanyaan silahkan Ada yang bertanya? Oke baik Kembali lagi nih Pak Ini karena temanya cukup menarik sebetulnya Karena ini ada beberapa pihak mungkin yang merasa Kalau sudah ada inspektorat saya jadi takut nih Aduh nanti ini anggarannya dianggapnya anggarannya berlebihan gitu Atau mungkin ada gratifikasi Ada yang takut-takut seperti itu Nah sebetulnya apa langkah yang dilakukan oleh inspektorat Agar bisa menjalin relasi yang cukup baik Bersahabat dengan seluruh perangkat daerah Supaya tidak ada ketakutan itu Tapi malah justru bekerja sama mengevaluasi Setiap perangkat daerah ini Silahkan Bapak Salah satu agenda kami Yang juga sebetulnya agenda dari KPK RI Dari Korsubgah Bindang Pencegahan Korsubgah KPK RI Kan ada yang namanya Probity Audit Probity Audit ini tentunya ke depan akan diperlukan dan dibutuhkan Oleh perangkat daerah Kepada seorang auditor yang sudah bersertifikasi Probity Audit Probity Audit ini sebelum upaya pemerintah kota atau perangkat daerah melakukan lelang-lelang sebuah pekerjaan yang cukup besar Kami melakukan Probity Audit Probity Audit ini justru untuk mereduksi tingkat kesalahan Manakala ada nanti program kegiatan yang menghabiskan anggaran pemerintah kota untuk direalisasikan Disinilah perlunya perangkat daerah kepada audit internal kami Artinya apa? Kami sudah mencoba mengkomunikasikan pada saat yang namanya Entry Briefing Audit Operasional Di dalam Entry Briefing sudah sangat kami jelaskan kepada seluruh perangkat daerah Bahwa kami melakukan evaluasi kinerja Bapak Ibu di perangkat daerah Evaluasi ini tentunya nanti akan dibutuhkan oleh seorang kepala perangkat daerah Untuk men-support, menunjang kinerja bawahannya juga terhadap misalnya perangkat daerah yang memang perangkat daerah tersebut Penghasil dari PAD retribusi dan pajak Bagaimana mengevaluasi terkait retribusi Perhitungan potensi pajaknya, perhitungan kekurangan bayarnya Sehingga suatu ketika kami optimis justru sekarang sudah berubah paradigmanya Alhamdulillah beberapa perangkat daerah sudah sebelum waktunya dilakukan audit operasional Banyak perangkat daerah yang minta justru malah minta diaudit oleh kami Minta pendampingan oleh kami gitu loh Jadi minta tolong dibimbing juga mungkin jika mereka takut ada kesalahan begitu ya Bahkan sebelum ada pengawas atau pemeriksa eksternal turun ke kami Katakanlah BPK, turun ke pemerintah kota Beberapa SKP itu sudah minta ke kami Untuk dilakukan dulu audit sehingga ketika eksternal turun Sudah minimal, sudah bisa menerkak, membayangkan dan sudah bisa memprediksi kira-kira mana kekurangannya Segera diperbaiki sebelum eksternal turun gitu loh Sebelum eksternal turun misalnya dari KPK, dari BPK gitu ya Pak ya Tapi sebetulnya nih Pak yang paling sensitif nih Seringkali adanya pelanggaran tanpa disadari ternyata melakukan pengelanggaran nih untuk perangkat daerah Itu biasanya apa saja nih Pak? Pelanggaran macam-macam, ada yang diketemukan pada saat kami memang sedang melakukan audit Ada juga pelanggaran itu berdasarkan dumas atau pengaduan masyarakat Karena kami menangani pengaduan masyarakat itu dengan segala macam pengaduan Dari mulai tindak bidana korupsi, inefisiensi anggaran, perilaku sikap dari personil ASN Sampai mohon maaf misalnya terhadap hal-hal yang melanggar etika Kayak perselingkuhan misalnya Itu ada pengaduannya juga ke kami Itu ada juga ya Pak? Karena kami memang komprehensi selaku Apa namanya itu Yang harus memberikan rekomendasi kepada pimpinan Apakah hal tersebut melakukan pelanggaran ringan, sedang atau berat Kami harus mengklarifikasikan itu Sehingga kami merekomendasikan kira-kira sanksi apa yang harus diberikan kepada ASN Ketika melakukan pelanggaran Apakah ringan, sedang, apakah berat Jadi pelanggaran ini ditemukan baik itu ketika dilakukan audit maupun ketika ada pengaduan dari masyarakat itu tadi Berarti tampaknya penting sekali dari setiap perangkat daerah untuk bekerjasama dengan baik dengan inspektorat Supaya ada evaluasinya terus menerus ya Pak ya sebelum tadi pihak eksternal mengevaluasi ya Ada antisipasi dulu lah gitu Nah Pak Hendrawan mungkin ingin menambahkan sebetulnya dari inspektorat seperti apa Pak Untuk bisa mungkin terus mimpin atau mungkin apa ya Bisa menghindari adanya pelanggaran di setiap perangkat daerah di kota Bandung Seperti saya katakan tadi Ibu Bahwa salah satu tugas kami Juga sesuai dengan Perla 1379 Kayaknya ini ada tugas-tugas pembantuan, pendampingan Termasuk fasilitasi Karena tugas itulah kami memang punya kewajiban untuk melakukan Pembinaan, pendampingan ke seluruh organisasi perangkat daerah Dalam setiap kesempatan kami selalu sampaikan Ayo datang ke kami Atau mungkin dalam tadi sampaikan oleh pari kita Dalam entry briefing kita sampaikan Dan ngansungkan gitu Karena ini untuk tidak akan muncul masalah di kemudian hari Kami masuk dalam tim PIPPK gitu ya Yang bersama dengan perangkat yang lain Kita sampaikan ke kecamatan, ke kelurahan Jadi konsultasi dengan kami Dan memang kewajiban kami untuk menyampaikan itu Oke, jadi dari perangkat daerah bisa berkonsultasi dulu Seperti yang di pari katakan ya Sebenarnya di kami kucing klinik ya Kucing klinik ini setiap hari Jumat Ibaratnya kalau dokter kami buka praktek hari Jumat Untuk perangkat daerah bisa berkonsultasi terhadap program kegiatan yang Atau kendala-kendala yang dihadapinya Oke, jadi itu tadi Ternyata untuk menghindari adanya pelanggaran Sebetulnya dari setiap perangkat daerah sendiri Bisa berkonsultasi secara khusus dengan inspektorat Agar tidak adanya tadi Mungkin pelanggaran seperti adanya pengaduan masyarakat Maupun pada saat dilakukan audit oleh inspektorat Kurang lebih seperti itu ya Apa target ke depan, harapan dan upaya apa Yang akan terus dilakukan oleh inspektorat Untuk bisa menghindari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat daerah Mungkin silahkan Pak Henrawan Baik, terima kasih Target kami memang mewujudkan Wilayah yang bebas korupsi Itu target kami Korupsi, kolusi, dan opetisme lah Yang ada di perangkat daerah Termasuk target kami Birokrasi yang bisa melayani Birokrasi yang bersih dan melayani Itu target kami Karena itu Selalu kami ingin sampaikan Karena kami juga sering bertemu dengan mereka Banyak kegiatan yang melibatkan Seluruh perangkat daerah Baik di SPIP Di penilaian risiko Di semua Banyak peluang kita ketemu Oleh karena itu Hal-hal yang sempatnya pencegahan Akan terus kami lakukan Karena memang itu tugas kami Kalau ini sudah terwujud Kami akan merasa senang Karena tugas kami Selaku aparat yang melakukan pencegahan ini Bisa dilaksanakan dengan baik Itu Pak, terima kasih Baik, dari Pak Riki silahkan Pak Kalau saya sedikit aja Karena tugas inspektoran tadi Pekerjaan rutin Reformasi Birokrasi Dan pendenggakan integritas Saya hanya target saya Saya menginginkan Bukan menginginkan Inspektorat atau pemerintah kota Kepala daerah menginginkan Jadilah ASN yang berintegritas Karena integritas itu modal utama Upaya kita mereduksi tingkat kesalahan Jadi Saya selalu mengedepankan Ketika memang integritas sudah Segalanya Insya Allah pekerjaan akan sesuai prosedur Jadi harus berintegritas Bersih, transparan Dan sekali lagi Semoga diharapkan Perangkat daerah di kota Bandung ini Bebas dari korupsi dan kolusi Itu menjadi target kita semua Terima kasih banyak Pada siang hari ini Untuk Pak Hendrawan Mbak Hendrawan sendiri adalah Inspektur pembantu satu Dari Inspektorat kota Bandung Kemudian juga Bapak Riki Selaku pengawas pemerintahan Madya Terima kasih banyak sudah berbincang Di Bandung Menjawab pada siang hari ini Kita harapkan Apa yang disampaikan tadi Bermanfaat Terutama tentunya Untuk seluruh perangkat daerah Seperti yang dikatakan Pak Riki tadi Tidak usah takut Ketika ada audit Dari Inspektorat Justru Inspektorat punya coaching klinik Untuk nantinya Mengawasi jalannya Pemerintahan di kota Bandung Mulai dari anggarannya Bahkan sampai Bagaimana menghindari Mungkin adanya keluhan-keluhan masyarakat Juga nanti akan terus dilakukan Karena itu tadi Setiap perangkat daerah Punya tugas masing-masing Ada yang di bagian kesehatan Ada yang kepegawaian Pendidikan Bahkan mungkin juga ada yang bicara Mengenai keuangan Yang cukup sensitif Baik terima kasih banyak Pada siang hari ini Untuk naruh sumber kita Dan terima kasih banyak juga Untuk teman-teman wartawan Yang telah hadir Terima kasih telah menonton